Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel YouTube InsanTV channel seputar tutorial dan juga vlog tutorial khususnya tutorial seputar youtuber pemula sambil kita nge-vlog aktivitas saya sehari-hari di kampung atau di desa dan vlog aktivitas saya kali ini ini lagi masak yang lagi masak ikan kali rencana mau di goreng sambil di sambal sambal terasi sama kemangi lalap kemangi Oke sambil kita nge-vlog seperti biasa kita bahas mengenai dunia seputar YouTube khususnya youtuber pemula dan tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang cara mendaftar Google Adsense ya eh terkait masalah Google Adsense ya Google Adsense atau akun Google Adsense ini tidak asing lagi di galangan para youtuber khususnya youtuber pemula yang mana akun Google Adsense Google Adsense ini adalah bisa dikatakan dompet digitalnya para youtuber yang akan digunakan para youtuber untuk menerima pembayaran atas apa itu pendapatan di channel YouTube para youtuber ya para konten kreator ya jadi yang namanya akun Google Adsense itu sangat penting sekali untuk para youtuber Oke dan kita akan membahas tema kali ini cara mendaftar Google Adsense akun Google Adsense ini ada beberapa poin ya beberapa tips yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua tentunya sesuai dengan pengalaman pribadi saya terkait masalah mendaftar Google Adsense supaya nanti teman-teman itu yang khususnya yang belum monet ya itu nanti tidak salah salah langkah dalam mendaftar Google Adsense ya dan ini tentunya sangat apa itu penting sekali ya karena 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 kalau teman-teman itu salah melangkah salah cara dalam mendaftar yaitu akan berakibat fatal dan itu akan membuat nanti gagal ya gagal terus dan sekali gagal itu sangat rumit sekali ya akan apa itu terjadi error ya oiler asen acern itu teman-teman kalau salah langkah itu waktu dabar monetisasi terus langkah kedua itu kan harus dipersiapkan Google Adsense ya akan terjadi error kalau teman-teman itu salah dalam mendaftar Google Adsense Oke langsung saja kita bahas caranya yang pertama teman-teman siapkan jemilnya akun gemel atau akun Google nya itu usahakan akun gemel atau akun Google nya itu apa itu sesuai dengan channel channel yang teman-teman daftarkan monetisasi pada channel teman-teman tersebut ya dan pastikan channel tersebut ya atau apa ya bukan channel ya apa akun gemel atau akun yang gokil yang teman-teman pakai untuk channel YouTube teman-teman yang mau teman-teman daftarkan tersebut itu sebelumnya belum pernah teman-teman gunakan untuk mendaftar Google Adsense ya soalnya Hai biasanya akan ada dengan orang yang iseng-iseng dia belum monetisasi terus dia mendaftarkan jemilnya itu atau akun Google nya itu mendaftar Google Adsense ya nanti kalau kita mendaftar Google Adsense itu akan ada pilihan ada pilihan pilihannya kalau nggak salah ya apa itu buat apa itu apa ya jemilnya akun Google nya itu maksudnya itu dulu pernah digunakan atau belum pernah digunakan sudah punya akun Google Adsense atau belum punya Google Adsense setelahnya seperti itu terus teman-teman memilih langkah yang Google Adsense misalnya apa ya misalnya belum pernah daftar Google Adsense misalnya pemilih menu itu terus kemudian padahal padahal teman-teman itu dulu pernah menggunakan akun Google miliknya teman-teman itu untuk daftar Google Google Adsense karena iseng-iseng karena tidak tahu padahal channelnya belum dimonetisasi sudah didaftarkan ke akun Google Adsense nah tapi teman-teman dalam proses pendaftaran monetisasi yang kedua ini setelah channel teman-teman dimonet teman-teman memilih menu yang belum saya belum memiliki Google Adsense nah itu juga akan masalah jadi pastikan akun jemil atau akun Google milik teman-teman itu sebelumnya belum pernah digunakan untuk mendaftar Google Adsense nah itu poin yang pertama kalau misalnya sudah pernah digunakan itu sebaiknya gunakan Google akun Google yang lain atau akun jemil yang lain terus yang kedua persiapkan apa ya nomor HP nomor HP ini juga harus sebelumnya juga belum pernah digunakan untuk mendaftar akun Google Adsense yang kedua kemudian yang ketiga kartu identitas ya bisa seperti KTP seperti apa itu SIM atau pasportnya itu pastikan juga sebelumnya juga belum pernah digunakan untuk daftar akun Google Adsense nah KTP itu bisa misalnya KTP SIM itu teman-teman bisa gunakan milik teman-teman sendiri kalau teman-teman belum punya ya kalau belum punya ya bisa pinjam ke keluarga atau kerabat terdekat ya tuh jadi itu satu KTP satu kartu identitas hanya bisa digunakan untuk satu akun Google Adsense terus yang ketiga masalah perangkat ya perangkat HP itu satu HP ya satu HP itu juga hanya bisa digunakan untuk mendaftar akun Google Adsense satu kali misalkan teman-teman ini punya channel satu ya sudah HP satu sudah apa itu terus kemudian teman-teman membuat channel YouTube lagi ya terus monet lagi terus daftar dengan HP yang sama ya itu juga tidak tidak bisa jadi gunakan HP yang berbeda ketika mendaftar monetisasi atau mendaftar akun Google Adsense ya jadi satu HP hanya untuk satu daftaran akun Google Adsense bisa dipahami ya mungkin itu tips-tipsnya untuk mendaftar Google Adsense untuk mendaftar Google Adsense jadi intinya apa ya identitasnya itu seperti tadi ya seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi apa pastikan jemel atau akun Google atau nomor HP itu yang digunakan digunakan hanya satu kali ya tidak boleh digunakan dua kali untuk mendaftar Google Adsense satu identitas hanya bisa digunakan satu kali akun Google Adsense dan satu identitas hanya bisa digunakan satu akun Google Adsense bisa dipahami ya jadi satu jemel satu nomor HP satu KTP satu perangkat HP ya itu hanya bisa digunakan untuk satu akun Google Adsense kalau teman-teman salah dalam langkah-langkah ini tidak memenuhi syarat-syarat ini waktu mendaftar itu nanti kalau daftar akun Google Adsense itu akan pasti terjadi error ya kalau Adsense sudah error dan gagal itu akan ripet ya nanti kebelakangnya akan ripet oke itu mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih